Halo guys, welcome back to my channel. Pada kesempatan kali ini kita akan masak ayam obat herbal. Untuk bahan-bahan yang kita sediain, antara lain ada 1 ekor ayam kampung yang telah dipotong dan dibersihkan. Kemudian kita juga ada 1 paket obat herbal yang terdiri dari akar gingseng, kichiatogoji beri, angchotokurma china, dan juga biji teratai, beserta bahan-bahan herbal lainnya ya. Nah, untuk obat herbal ini bisa dicari di marketplace ya, bisa dibeli di marketplace atau toko-toko obat. Bisa bilang aja beli paket obat untuk masak ayam ya. Selain itu juga kita sediain garam 1 sendok makan dan juga gula 2 sendok makan. Untuk gula bisa pakai gula batu atau gula biasa ya, kalau disini kita pakai gula biasa. Oh ya, sedikit info sebelum kita memulai masak ini. Kalau untuk ayam obat herbal ini memiliki banyak sekali kasiat ya, diantaranya untuk menambah stamina, untuk menghangatkan tubuh, untuk menambah darah, untuk penyembuhan setelah sakit, bisa juga untuk menghilangkan rasa sakit pinggang. Nah, jadi untuk ayam obat herbal ini memiliki banyak kasiat baiknya ya, banyak memiliki kasiat dan manfaat baik. Jadi, boleh banget untuk dikonsumsi ya. Oke, untuk itu kita langsung aja ya, kita mulai memasak ya. Oke guys, untuk memulai seperti biasa, kita menggunakan panci anti-leket beserta spatula kayu ya. Kita menggunakan kayu. Untuk memulai masak ini, kita pertama-tama masukkan kayu ya. Air yang kita masukin, ini sekitar 800 ml air. Kita masukin 800 ml air. Lalu kita masukin ayamnya. Kemudian kita masukin herba, obat-obat, obat-obat herbal. Kita masukin semua yang sudah dicuci bersih ya yang tadi ya. Kita masukin aja semua jadi satu. Ini ada kurma cina atau angco. Ada akar gingseng. Ada biji terata ya. Kita masukin semua, gak ada bahan-bahan yang lain juga. Kita masukin semua aja. Oke, selanjutnya kita masukkan garam ya. Garam kira-kira 1 sendok makan. Kemudian kita langsung masukin juga gula. Sekitar 2 sendok makan. Kita aduk-aduk sebentar ya guys. Oke, kalau sudah seperti ini, sudah diaduk, bisa kita tutup ya. Bisa tutup. Kita diamkan sekitar 15-20 menit sampai dia mendidih ya. Ini kita masih menggunakan api yang besar ya. Kalau nanti dia sudah mendidih, kita bisa kecilkan apinya ya. Kalau sekarang kita tunggu dia mendidih dulu ya guys. Oke guys, sekarang kalau sudah mendidih seperti ini, kita lihat ya. Ini sudah mendidih ya. Sudah sekitar 15 menit, dia sudah mendidih ya. Kini kita boleh kecilkan apinya ya. Kita kecilin apinya. Nih, kita kecilin aja apinya sambil kita tunggu dia masa lagi ya. Kita godok, kita rebus sampai sekitar 20 menit lagi ya. 20 menit sampai 30 menit boleh. Ini bisa kita coba juga nih, kalau mau tes rasanya. Rasanya sih sudah oke sih. Nah, kita tutup lagi ya. Kita tunggu sampai dia 20 menit atau 30 menit lagi baru kita matiin. Ini kita kecilin apinya. Oke guys, sekarang sepertinya sudah 30 menit kita rebus godoknya. Sekarang bisa kita lihat ya. Nih, airnya sudah menyusut, sudah mendidih. Airnya juga sih harusnya sudah lembut ya. Nah, sekarang kita bisa matikan apinya ya guys. Kita matikan aja. Oke, seperti ini ya kira-kira. Ini sudah siap disajikan ya. Sebelum disajikan, kita coba sedikit dulu. Kita coba kuahnya. Sudah pas, mantap. Oke ya, kita siap-siap untuk kita sajikan ya guys. Oke guys, sekarang bisa kita sajikan ya ke dalam mangkuk ya. Setelah dia tadi sudah masak, bisa disajikan selagi panas-panas ya. Tuh, mantul ini guys. Oke, kira-kira seperti ini ya. Kita tambahkan lagi buahnya. Atau, masukkan lagi ayamnya. Oke, kira-kira satu porsi seperti ini. Oke, seperti ini masakan ayam obat yang telah kita buat tadi. Semoga masakan ini dapat memberikan manfaat baik bagi kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, juga share video ini jika bermanfaat. Dan terima kasih buat yang sudah menonton video ini. Semoga sehat dan bahagia selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.